Intro Nanti di awal Bapak mengatakan bahwa target periplas awalnya adalah untuk melayani para ekspatria kemudian turis asing yang banyak datang ke Indonesia makanya pertama kali toko bukunya dibuka di Jogja tapi kalau Pak Yudu Amati semakin ke belakang ini apakah minat masyarakat lokal Indonesia untuk membaca buku-buku impor itu semakin beringkat? saya kira iya memang semenjak 2000-an awal 2021-2022 itu kita juga udah mulai masuk ke Jakarta dan karena peminat baca untuk buku bahasa Inggris itu di lokal itu cukup tinggi dan saya kira juga banyak yang muda yang mereka juga sekolah udah mulai di national class dan sudah bisa sebagian sekolah di international school dan juga yang young entrepreneur atau young businessman itu mereka sudah graduate dari University di Amerika atau di Australia atau di luar sana yang sudah terbiasa membaca buku dalam bahasa Inggris mereka mencari buku-buku yang mereka harap karena buku di Periplus itu boleh dikatakan lebih murah daripada kita membeli buku impor di Singapura oh begitu? even di Kinokunia misalnya di Singapura itu sebenarnya akan lebih mahal daripada mereka beli di Periplus karena kami berusaha untuk menekan dari segala cost dan biaya walaupun tetap ada tadi pajak kita berusaha untuk ya menekan biaya-biaya itu tapi memang yang tidak tertolong adalah semenjak properti booming itu sewa tempat di mall dimanapun airport pun termasuk udah tinggi sekali ya nah itu ya kadang-kadang buat kami sangat sulitan di akhir-akhir mungkin 2-3 tahun terakhir ini buku-buku impor itu kan tadinya dibaca oleh kalangan yang cukup segmented ya Pak Yudo bagaimana cara mengedukasi masyarakat supaya mereka juga akhirnya terbiasa untuk membaca buku impor dalam bahasa Inggris bagaimana Periplus melakukan ini? kami juga melakukan beberapa program seperti ya ada storytelling di Toko kemudian Jakarta Port juga memadakan beberapa program seperti untuk menulis dan mungkin mereka katakan English course bersama anak-anak SMA ada competitionnya juga itu salah satu program yang bagus saya kira untuk meningkatkan minat anak-anak membaca buku-buku bahasa Inggris dan mungkin karena dengan adanya dunia internet yang semakin maju dan mereka juga sudah melihat dari dunia internet itu dan bagaimana di website luar itu juga begitu bagus dan semuanya juga banyak di tulis dalam bahasa Inggris mau gak mau terpacu untuk membaca jadi dari program pendidikan mudah-mudahan dengan Pak Anies sebagai Menteri Pendidikan yang baru mungkin juga bisa diselinkan sedikit mengenai bagaimana meningkatkan minat baca karena saya kira itu penting sekali untuk perkembangan pengetahuan anak kalau selama ini buku apa yang paling laris dari fiksi atau non fiksi kalau non fiksi itu bidang apa apakah desain atau buku tentang internet misalnya kalau untuk masyarakat Indonesia dari pengamatan Pak Yudho yang terjual dari kelas ini mana yang paling laris menurut saya hampir merata ya memang ada penggemar untuk buku-buku desain khusus ya juga untuk maksud saya untuk target market Indonesia ya bangsa kita sendiri jadi memang turis dan expatriate itu beda jadi buku bisnis juga bagus ya saya kira buku perkembangannya sangat besar karena banyak bisnis yang mudah di Indonesia yang mereka tidak mau ketinggalan dengan para pebisnis yang ada di New York dan di London bahkan di Asia sendiri saya kira itu satu hal yang sangat bagus jadi Intel Prinity ini tertata apa Pak? Intel? ini namanya Intel jadi bagaimana Intel itu digerakkan oleh tiga orang ini siapa? jadi ada Robert Noyes, Gordon Moore dan Andy Grove jadi mereka bagaimana menyiasati jadi supaya mereka tidak akan tertinggal jadi walaupun semua gadget atau kamera yang smartphone segala macam itu kan komputer kita semuanya kan dengan semiconductor jadi Intel ini bagaimana dia kreatif sekali jadi juga ditulis oleh satu si Michael Mallore ini juga ini salah satu penulis dari West Coast di daerah California sana jadi dia sangat mengikuti perkembangan di Silicon Valley oke jadi ya ini menarik sekali Intel Trinity ya Pak? Intel Trinity ini kebetulan ya mungkin karena background saya itu sebagai electrical engineer oh oke jadi saya juga tertarik dengan membaca ini jadi saya ingin tahu who is behind the Intel Buku favorit Bapak apa sih? sebenarnya saya juga senang membaca buku-buku mengenai art and culture jadi kebetulan very plus itu juga ya kita mengarah ke sana jadi saya sangat senang sekali dengan buku-buku mengenai ya kebudayaan Indonesia kita tahu kebudayaan di Asia juga jadi yang sebenarnya Asian culture itu sangat tinggi dan sangat luar biasa dan bahkan dunia barat pun mengakui bahwa ya Asian culture itu sangat luar biasa biasa sangat kaya dan rich apalagi Indonesia mulai ada dari batik, tenung, pikirannya, painting-nya yang luar biasa sulit untuk dikatakan dan diceritakan karena sebegitu besar dan luasnya dan bisa dibilang justru yang lebih banyak saya enggak tahu ini betul atau tidak yang lebih banyak mengangkat buku-buku Indonesia itu justru penerbit dari luar ya Pak Yuno ya? betul karena sebenarnya ini ironis atau gimana ya Pak Yuno ya? sebenarnya karena mungkin culturenya di kita di Indonesia itu orang lebih banyak bercerita nah bagaimana Bapak melihat industri publishing sebagai di dalam negeri di Indonesia saat ini kita masih punya banyak keterbatasan seperti harga kertas yang mahal dan lain sebagian kekurangan penulis yang mutu tadi Pak Yuno katakannya bagaimana Bapak melihat industri ini sebagai Indonesia ini? gimana cara mencari solusinya? saya kira di Indonesia untuk publishing masih tetap akan berjalan ya memang harga kertas semakin tinggi ya karena juga ya kita juga kalau bisa tidak menggunungi betang jadi memang keterbatasan kertas yang membuat harga buku jadi semakin melambung tapi kertas di Indonesia itu juga sebenarnya kita penghasil kertas juga cuma kita pada saat membeli kertas di Indonesia itu biasanya lebih mahal daripada kita membeli kertas di contohnya negara tetangga aja di ASEAN ini Singapur yang merupakan negara yang pelabuhan bebas di sana kita bisa membeli kertas di Indonesia bisa lebih murah kertas di Indonesia lebih murah di Singapur? di Singapur untuk kita cetak menjadi buku oke dan kualitasnya yang kualitas pertama kualitas yang prima yang prima nah ini satu hal yang yang memang kita juga tidak menyalahkan pemerintah jadi memang ada proteksi untuk kertas-ketas masuk ke Indonesia tapi kalau bisa di Indonesia kita juga masih bisa menikmati kertas yang kualitas prima dan juga harganya juga harusnya bisa lebih kompetitif dibandingkan saya mau ngomong kan di Jakarta loh bukan mengatakan harga kertas di Papua atau di Ambon atau di ujung timur sangat atau di ujung barat di Aceh gitu jadi saya kira di Jakarta sendiri itu harga kertas bisa dibilang lebih tinggi sedikit dibanding Singapur sekarang juga sudah ada wacara mengenai e-book nah bagaimana Peri Plus mengikapi ini? memang kita sedang mempersiapkan jadi tahun depan 2015 kita akan menyiapkan e-books di Tokobuku jadi kita bisa membeli e-books di Tokobuku Peri Plus kita sedang menyiapkan sistemnya terus dan sedang dicoba try and error jadi mudah-mudahan ke depan bisa kita bawa iPad atau smartphone kita kita bisa beli e-books dan kita bisa download e-books itu langsung ke dari Tokobuku atau juga bisa online oh oke ya dari Peri Plus.com kita juga nanti akan bisa menjual e-books itu online saat ini juga Peri Plus itu punya Peri Plus Educational yang mana kita men-supply buku-buku mulai dari Higher Education untuk University kita juga men-supply e-books ke kampus-kampus jadi beberapa kampus yang boleh dinamakan di Jakarta yang sudah siap di ID-nya seperti BINUS mereka sudah mulai memakai e-books oke ya memang e-books itu kalau untuk di kelihatannya lebih murah tapi itu juga ada lebih ada batasan waktunya untuk mahasiswa membeli e-books jadi misalnya yang bisa dipakai dalam 1 tahun atau 1 semester supaya itu lebih murah tapi memang tidak seperti yang harus kita keep memang dalam dunia buku itu beda ya orang mengatakan oh buku nanti akan digantikan oleh e-books seperti zaman dulu mungkin oh radio akan dibantikan oleh TV jadi saya kira itu 2 hal yang akan berjalan bersama-sama jadi e-books dan physical books yang saya katakan itu tetap akan jalan sama-sama akan complement each other ya biar saling melengkapi karena saya kira seperti mereka yang punya library di rumah itu akan kehilangan sekali kalau mereka katakan wah buku-buku saya kok sudah lupa kuno ya ini sudah harus di refresh jadi seperti di amingi kita sendiri itu perkembangan e-books itu sendiri flat tidak seperti 3-4 tahun lalu mereka jump mereka begitu e-foria wah ada e-books ini paperless dan juga enak dibawa kemana-mana tapi sebenarnya mungkin gadget kita juga seperti di smartphone atau di tablet kita atau di even Amazon juga menyularkan readers elektronik readers itu tidak nyaman tidak nyaman, betul tetap pengalaman memegang merasakan menyentuh kertas itu tidak berganti Pak Yudho ini pertanyaan yang selalu kita tanyakan ke semua Captain bisa Bapak deskripsikan business in 3 words? bisnis dalam 3 kata kita harus kreatif kita harus kreatif kita harus kreatif kita harus kreatif dan bekerja keras kita harus kreatif terima kasih